Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Hidayat Nurwahid Beliau adalah seorang Sebuah nama yang udah lama sekali di politik Bahkan sempat menjabat sebagai Ketua MPR Betul Ke sebelas? Tahun berapa ya Pak? Nggak ingat sih 2004-2009 2004-2009? Waktu itu umur saya baru 40 tahun Dan itu adalah Ketua MPR termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia Bukan cuma itu Dalam catatannya KPK adalah Pejabat publik dengan kekayaan terkecil Terkecil dan pada saat saya menjadi Ketua MPR Itulah kali pertama MPR mendapatkan kualifikasi tertinggi Dalam hal keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian Alhamdulillah Pertanyaan pertama Bapak Hidayat Nurwahid Bagaimana cara Bapak membedakan Foto orang telanjang yang merupakan karya seni Dan foto orang telanjang yang merupakan pornografi Saya tidak bisa membedakan karena saya tidak pernah melihat Bagus sekali jawabannya Nggak tapi Oke Bapak bersama dengan partai Bapak Adalah salah satu yang ikut mengusung Undang-undang pornografi waktu itu Yes Yang mana pada akhirnya selalu jadi polemik Orang selalu bingung nih Nah itu nih mengukur satu objek adalah objek pornografi Dan satu objek-objek kesenian Gimana caranya gitu Dan akhirnya jadi perdebatan panjang Nah ketika dirancang Poin itu tadi soal subjektivitas Subjektivitas itu gimana caranya? Menyelesaikannya Ya memang kebetulan pada waktu itu Saya tidak aktif di DPRnya Gitu kan pada periode ketika saya di MPR pada waktu itu Dan waktu saya di MPR Saya didatang itu oleh kawan-kawan dari aktivis perempuan Dan mereka mengatakan bahwa Tanyangan undang-undang ini kayaknya Mau mengarapkan Indonesia gitu Arabisasi Indonesia Harus pakai pan menutup aurat Nah kemudian tidak perlu penugerahan, peneraksi Saya bilang ya ngomong kayak gini Pasti belum pernah pergi ke Arab Karena cobalah pergi ke Beirut Cobalah pergi ke Cairo Anda akan dapatkan disana Wanita-wanita dengan kualifikasi yang Tidak Anda bayangkan semuanya berjilbab ternyata Tidak pada berjilbab Atau sebagian tidak berjilbab paling tidak Jadi saya mengatakan Saya memang tidak detail tentang hal itu Tetapi tentu ukurannya adalah Kalau itu karya seni Maka dia memang dilakukan oleh orang-orang Yang memang dikenal sebagai Dalam karya keseniman Di lembaga-lembaga kesenian Apakah di kampus Di fakultas kesenian misalnya Atau mungkin di pameran kesenian misalnya Jadi bukan yang memang diperuntukkan Bagi kepentingan-kepentingan bisnis Sets misalnya Atau kemudian Segedar hal-hal yang Mengumbar Sehalat saja Sebenarnya itu tolak ukurnya sederhana Kalau misalkan datang dari orang Yang memang kita kenal sebagai seniman Konteksnya adalah Misalkan sebuah festival kesenian Atau festival kesenian Kita bisa asumsikan Bagian dari seni Sebenarnya harusnya clear ya Tapi kenapa Di Indonesia kan gini Banyak hal yang sesungguhnya gampang Tapi diperusulit Istilahnya Kalau bisa diperusulit Mengapa dipermudah Memang itu sering sekali terjadi Nah tapi di luar semua ini Sebenarnya Kami sering ketemu Dalam beberapa kesempatan Waktu pilkada juga Pilkada sebelumnya Bahkan waktu itu saya lagi bantuin Bang Faisal Masri Bapak juga waktu itu Tauan saya dong kalau gitu ya Dapat 5 persen waktu itu Tapi lu bayar kan Beliau dari independen kan Iya Banyakan suaranya Bang Faisal Daripada suara golokan Waktu itu Yes Luar biasa Tapi Terus kami juga pernah ketemu Saya ingat waktu itu Pak Hidayat Ngurahid pernah ngomong Eh Panji selamat ya Selamat apa Pak Saya dengar kamu gabung Gabung ke mana Gabung ke PKS Saya dengar Hah Gue seberapa Salah Salah Panji beda kali ya Memang banyak Panji sih Kalau Bang Panji Pragi Waksono Yang kelahiran Singapura Bergabung ke PKS Kayaknya Pas banget nih Bisa aja Yang ngomong langsung beliau lagi Pak Hidayat Ngurahid Waktu itu Sudah ada Dari jamannya PKS Masih PK PKS Prasejahtera Prasejahtera ya PKS Maksin Sejahtera Jika PKS itu adalah PKS Prasejahtera Dan sekarang Ketika ngeliat Sebenernya kan biasa ya Ngeliat partai Kemudian ngebelah gitu Salah satu contohnya adalah Grindra Hanura Dari Golkar Segala macem Sekarang jadi ada Apa namanya Garbindo Masa sih Iya Memang Garbi Pecahan dari PKS Iya kata Iya kan Kata siapa Iya nama-namanya Tokoh-tokohnya Dari PKS semua Apa mereka mengatakan Bahwa mereka pecahan dari PKS Enggak juga sih Bapak tapi Melihatnya gimana Ya biasa aja Jadi Kita kan di PKS Juga ada kawan-kawan Yang kemudian oleh PKS Dalam terakutip ya Diizinkan Dan atau didukung Dirustui untuk Ada yang kemudian Membuat lembaga penelitian Ada yang kemudian Membuat ormas perempuan Ada yang kemudian Membuat ormas Kalangan para juru dakwah Ada yang ormas Ada yang ormas dalam konteks Para aktivis sayang Anda yang kemudian bikin ormas Untuk Mewadai kalangan Pebisnis muda Itu biasa saja kok Jadi Yang dipentingkan adalah Bahwa PKS adalah Partai Kandilansi Yatera Yang didirikan dengan Visi dan misi yang sangat jelas Dan aturan yang sangat jelas PKS adalah partai kader Dan sebagaimana Organisasi kader yang lainnya Pasti punya aturan yang akan ditegakkan Sama saja Misalnya Bang Panji punya restoran Di restoran kemudian ada Pasti ada aturan ya kan Enggak mungkin Katakanlah karyawannya Kemudian semua gue datang Dan pergi Tapi ada aturan dong Nah kalau kemudian Karyawannya tidak melaksanakan aturan Ya resikonya Tau sendiri Bapak sudah Menjadi anggota Dewan Sejak tahun 2004 Berarti Gak udah-udah Saya lihat ya Usia apa-apa Pak? Saya ucian Sekarang Sekarang saya kelahiran 8 April 1960 Berarti saya menyenang 59 Tapi ketika saya pertama kali Terpilih menjadi anggota DPR 2004-2009 Saya kemudian terpilih menjadi ketua MPR Karena saya ketua MPR Maka saya tidak aktif di DPR Nah setelah itu 2009-2014 Saya terpilih menjadi anggota DPR lagi DAPELnya berbeda Kemarin Semula saya terpilih dari DAPEL Jakarta Selatan Usap dan Luar Negeri Sorry Jakarta Selatan Dan Yata Barat Dan Luar Negeri Kemudian setelah itu Saya terpilih dari DAPEL Solo DAPEL Jakarta Jawa Tengah 5 Ada Solo Ada Klaten Ada Boyolali Ada Sukuharjo Dan waktu itu Saya menjadi ketua Badan Kerjasama Antara Parlemen Yang kemudian Menghubungkan Indonesia Dengan Parlemen-Parlemen sedunia Dan kita aktif memang Di Parlemen-Parlemen sedunia Dan kemudian 2014-2019 Saya terpilih dari Daerah pemilihan Jakarta Dua Yaitu Jakarta Selatan Usap dan Luar Negeri Kemudian saya terpilih Dari Wakil Ketua MPR Dan saya Aktif di Komisi 1 Yang membidangi Masalah luar negeri Masalah keamanan Masalah informasi Masalah intelijen Masalah Pertahanan nasional Dan sejenisnya Yang sekarang Nyalai kembali Untuk Dapil BKI Lebih tepatnya lagi Saya dicalonkan kembali Oh dicalonkan kembali Dicalonkan kembali oleh partai Diamanah oleh partai Karena Kalau di BKS itu Salah satu Kekasannya adalah Kita tidak Meminta Dan atau Tidak mencalonkan diri Tapi kita ditugaskan Oh seperti itu ya Atau Tepatnya diamanahkan Diamanahkan oleh partai Untuk kemudian Dimajukan Karena kan memang Kita harus memastikan Tentang eksistensi Dari partai Karena partai itu kan Beda dengan Ormas Kalau Ormas Tidak ada urusan Dengan elektoral threshold Apalagi SM Apalagi restoran Tidak ada urusan Restoran urusannya Dengan Ini yang Konsumennya banyak Atau tidak Kalau partai Ukurannya ada Per lima tahun Itu ada ujian Ujiannya itu Melalui pemilihan umum Yang kemudian Setiap periode Selalu ada Kenaikan dari Batasan threshold Kalau dulu kita Waktu zaman PK Kita tidak mencapai 2% Akibatnya kita harus Berubah menjadi PKS Intik kita PKS Alhamdulillah kita selalu Bisa melampai threshold Tahun yang lalu Misalnya periode yang lalu Thresholdnya ada 3,5% Kita bisa mendapatkan 7% lebih Sekarang thresholdnya 4% Dan ini memang Bukan perkara mudah Karena partai Partai manapun Dan apalagi dengan Sistem yang baru Sistem yang baru ini Penghitungannya agak Bira dengan yang dulu Sekarang dengan Islah Sienlik Agak susah menerangkannya Tapi intinya adalah Dan ditambah lagi Sekarang pemilihan umumnya Bareng dengan Pilpres Iya itu Tidak ideal menurut saya Tapi yaudah Itu yang terjadi sekarang Kita bahkan sudah menolak Sampai wakot sekalipun Tapi kita masih kalah Tapi dampak daripada ini Semuanya adalah Partai harus berjuang Maksimal Untuk memastikan Bahwa dia bisa eksis Karena hampir seluruh Eksisting daripada Anggota DPR PKS Atau DPR-DPS Dicamankan lagi Karena Setelah prisif kan Mereka yang sudah Punya akses ke masyarakat Mereka mempunyai Pengalaman yang cukup bagus Mereka keahlian yang cukup bagus Untuk kemudian bisa Meyakinkan masyarakat Bahwa PKS masih layak dipilih Dan itu akan Berdampak kepada Eksistensi daripada Partai di DPR So kalau kita tidak mencapai Elektro-tricor lagi Ya nanti susah lagi Di tahun 2024 Dan seterusnya Artinya sebenarnya Ada kemungkinan Tapi kecil untuk PKS memajukan Anggota Atau calon baru Kalau calon baru Selalu ada Misalnya kita di Dapil Jakarta 2 Itu ada 7 yang dimanculkan Yang lama Cuma saya sendirian Yang 6 semuanya Baru Baru itu Karena ada aturan juga Ada harus Minimal 30% adalah perempuan Bahkan kalau di Jakarta 2 ini Dalam kontek PKS Jadi unik Lakinya Tiga Perempuannya Empat Lebih banyak Calon Anggota DPR Dari kalangan Perempuan Itu menandakan BKS Tidak anti Perempuan Sekalipun Kalau bahas Sarap Uyunannya Sarap itu kan bedain Itu Perempuan itu Perempuan Kalau laki Anta Ente Kalau perempuan Anti Andi Tapi ini saya tertarik Sebenarnya Mengingat Bapak Sudah lama sekali Ada di Politik Dan menjabat juga Sebagai ketua MPR Kita semua tahu Bahwa dari tahun ke tahun Yang selalu jadi permasalahan Adalah Efisiensi kerja Saya bukan mau Mengkritik soal Kenapa undang-undang Hasilnya selalu Sedikit Dan gak sesuai tariknya Tapi pertanyaannya adalah Bapak pasti ngeliat Ada yang salah dengan Efisiensi kerja Ini ada Sebuah Lembaga yang besar sekali Rumit sekali Sehingga butuh Banyak reformasi Dari cara sistemnya Dijalankan Bapak merasa Apa sih sebenarnya Kendala utama Yang membuat kerja Legislator ini Terkendala gitu Banyak hal Salah di mana gitu Mungkinnya bukan Salah di sana sini gitu ya Mari kita lihat Pertama Membuat legislasi Itu bukan hak Prioritatif Hanya untuk DPR Betul Sama dengan pemerintah Sama dengan pemerintah Masalahnya adalah Pengalaman yang sudah ada nih Kadang-kadang DPRnya sudah sangat bersemangat Pemerintahnya malas-malasan Atau kadang-kadang Bahkan kita sudah sepakat nih Undang-undang Sudah kita ketok balu Saya pernah menghadiri Satu undang-undang Kita rapat Sampai jam 12 malam lebih Ketok balu Itu undang-undang tentang Revisi atas undang-undang Tentang pemilihan kepala daerah Dirubah menjadi Tidak langsung Karena kan langsung nih Karena beragam kajian Kemudian dinilai Lebih banyak motorotnya Ketika langsung Dirubah menjadi Tidak langsung Sudah jadi undang-undang tuh Sudah di ketok balu Dua hari jadi undang-undang Eh hari ketiga Presiden mencabut Untuk undang-undang Dan kemudian Undang-undangnya jadi batang Jadi Kadang-kadang Khususnya begini Agak aneh Karena kan untuk ketok balu Kan sepakat sama pemerintah Betul Nah itu lah Cepat pemerintah nyabut lagi Nah itu ada hak prilogatif Dagi presiden Presiden punya hak prilogatif Untuk kemudian Mencabut Satu Faktor tekanan publik Itu berperan besar Kayaknya waktu itu Bang Faji ikut demo deh Oke berikutnya Yang kedua adalah Betul sekarang Sesuai dengan undang-undang dasar Hak membuat undang-undang dasar Hak membuat undang-undang itu Prinsipnya ada di DPR Tapi DPR agar bisa membuat undang-undang Dia memerlukan Tim ahli yang memandai Nah Ketika kemudian undang-undangnya Sudah berubah Menentukan bahwa Hak membuat undang-undang Tidak lagi di Pemerintah Tapi di DPR Harusnya Keahlian membuat undang-undang itu Dari pemerintah Semuanya dipindahkan ke DPR Maksudnya gimana? Hak dipindahkan ke DPR? Kan di pemerintah Setiap kementerian Itu kan punya tim ahli yang sangat banyak Untuk undang-undang Saya paham Ketika kemudian hak itu Tidak ada lagi Setiap disip ada di pemerintah Harusnya tim ahli ini Kasih ke DPR Sehingga DPR mempunyai Tim yang sangat cukup Untuk membuat undang-undang Nah ketika tim SDM ini Tidak kemudian Membanyak di DPR Maka kinerjanya tentu beda Ketika kita punya tim ahli yang banyak Dengan kalau kita punya tim ahli yang terbatas Oke di benak saya Harapannya kan sebenarnya kan Anggota DPR-nya sudah punya kemampuan yang cukup Gini gini Undang-undang itu ada ilmunya Kalau kita anggota DPR Kita membuat materinya Materinya gitu ya Tapi nanti Me-wordingnya Membuat Merumuskan untuk jadi produk undang-undang Jadi undang-undangnya Kemudian termasuk juga Apa namanya Kata-katanya Titik dan koma Dan diadakuan Ya itu mempunyai keahlian Tersendiri Jadi itu ternyata menjadi masalah Jadi itu Itu menjadi masalah Nomor dua Tadi yang Bang Pajising Gue bahwa Harusnya anggota DPR itu sudah ahli Nyatanya 2009 terjadilah Problema baru terkait dengan Menjadi anggota DPR Yaitu Dulu sebelum 2009 Menjadi anggota DPR itu adalah Karena betul-betul keahlian Dari sang daun Yang dikenali oleh partai Dan karenanya Dia dicaruh Dicalon jadi Nomor satu Dua restriusnya Karena siapapun yang terpilih Kalau dia nomor satu Maka otomatis Dia punya keahlian Yang sudah diukur oleh partai 2009 Berubah 2009 Menjadi anggota DPR Adalah bukan karena Urutan Tapi karena suara terbanyak Siapa suara terbanyak Suara terbanyak Bisa jadi karena Dia hanya anak pejabat Bukan karena keahliannya Mungkin karena dia Seorang yang sangat populer Mungkin artis Bukan karena keahliannya Mungkin dia adalah Seorang yang sangat kaya raya Bukan karena kalian Anda bisa bayangkan Orang yang akar raya Orang yang mungkin Sangat populer Mungkin hanya karena Bapaknya pejabat Mungkinkah dia mau duduk Berlama-lama Membahas suatu rakyat Undang-undang Jadi kalau Inputnya tidak maksimal Output Outputnya tidak maksimal Nah disini sesungguhnya Rakyat penting Untuk menjadi bagian Dari yang Mengkoreksi secara total Caranya bagaimana Ini kan masa kampanye Panyani Kan dikenali nih Ini siapa sih Si A siapa Si B siapa Si C siapa Rakyat sudah mengkritisi DPR tidak produktif Tidak produktif Diantaranya karena Kualitas sangat DPR yang bermasalah Karena rakyat harusnya Jangan menjual Jangan membiarkan Kedolatnya Diambil hanya karena 50 rupiah 100 ribu rupiah Sembako Kita lihatlah siapa Siapa yang memang Dari calon yang dimajukan Ini kan kampannya panjang Dikenali Dia memang Manju karena Kualitasnya Atau jangan-jangan Dia maju hanya karena KKN dengan Bimbinan Partai Atau dia maju karena Duit Dia maju karena Blah-blah-blah Dari situ Rakyat menjadi bagian Dari yang Mengkoreksi Menarik Karena setiap kali Saya dengar Rakyat ya Publik Terutama di sosmed Ngomongin soal Gimana nih Yang utri-dpr Kerjanya gak benar Sebenarnya kan Pertanyaan besarnya Adalah Lu tahu gak Bahwa mereka ada Disitu kan Ada yang milih Iya Yang milih kan Anda Iya Saya waktu itu Pernah lagi stand up Comedy nih Bapak Lagi stand up Saya tanya Waktu itu Di depan 1200 orang Saya tanya Siapa disini kemarin Ikut pemilu legislatif 80% Angkat tangan Terus saya tanya Siapa disini Yang masih ingat Nama yang dia coblos Gak ada yang angkat tangan Itu dia Itu yang jadi masalah Padahal MPR nih PMPR Sudah membuat Satu peruan menasar Kedaulatan Tidak lagi ada Di tangan MPR Tidak di tangan Presiden Tapi di tangan rakyat Rakyat Anda lah yang menentukan Indonesia Dia mau jadi merah Hiju, putih, biru Abu-abu Terserah rakyat Ketika rakyat memilih Nah disitulah Bahwa sekarang ini kan Karena kampanye sekarang Lebih dari 6 bulan Anggota DPR Calon anggota DPR Kesana kemarin Ada fotonya Ada dimana-mana Bali ada dimana-mana Rakyat Dan sebagian Sudah melakukan kampanye Rakyat harusnya Mempertanyakan Ada siapa sih Atau Sebenarnya bisa juga Dibuka di Di Google Kemudian men-search Tentang siapa sih Si A, B, C, C, C Dan kalau misalkan Tidak ada Berarti gak usah dipilih Kalau misalkan Gak pernah ada apa-apa Kalau dia ternyata Gak punya apa-apa Kenapa harus juga dipilih Yang menarik tadi Bapak sempat angkat Soal sebenarnya Keputusannya ada di tangan Rakyat Soal kemana Arah Indonesia Mereka di bawah Saya sering dengar Keresahan orang-orang Dan mungkin Bapak juga Pernah dengar Kita bisa luruskan sekarang Ada banyak yang cerita Bahwa PKS ini Punya Misi besar Untuk membuat Indonesia Bergerak ke arah Yang lebih islami Saya gak ngomong Mau bikin Indonesia bersyariah Atau Indonesia syariah Atau negara islam Indonesia Tapi Atau kilapa Tapi ada Kek khawatiran Mungkin saya bisa sebut Sentimennya Rada negatif Dari publik Yang ngeliat Oh ini PKS ini Kayaknya perjuangannya Pengen membuat Indonesia lebih islam Nah Di satu sisi Kita sulit untuk memungkiri Bahwa memang Mayoritas masyarakat Indonesia Adalah islam Jadi kalau misalkan kita bilang Arah negara kita Bagaimana arah publiknya Mayoritas publik islam Kita bisa pahami Kenapa gesernya ke kanan Kalau kita mau Perandaian Tapi Pertanyaan saya Apakah itu benar Dan sejauh apa sih PKS pengen Indonesia Jadi negara yang lebih islami Apakah ekstrim Ataukah tidak Gitu Ini sebenarnya Jadi pertanyaan banyak orang Baik Secara prinsip Bang Panji ya Kalau kita sudah mengambil Jalur partai politik Jalur demokrasi Itu gak mungkin Pilihannya adalah ekstrim Gak mungkin Gak mungkin Pilihannya adalah radikal Saya kalau yang kelompok ekstrim Dan radikal itu Sejadir Awas sudah bilang Yang namanya demokrasi itu kafir Yang namanya Pemilu itu bin'ah Mereka gak masuk disini Jadi siapapun yang masuk Ke jalur demokrasi Sesungguhnya dia masuk Ke jalur moderasi Jalur moderat Bukan Bukan khilafah Bukan Ekstrimisme Radikalisme Apalagi terorisme Apalagi menghadirkan Perilaku-perilaku beragama Yang memunculkan Apa Sifat-sifat yang Diskriminatif Enggak Ketika kita Dan yang harus saya sampaikan Pendiri PKS itu Alhamdulillah Insya Allah Mereka belajar agamanya Panjang Jauh Sampai ada yang Di Al-Azhar di Mesir Di Medina Di Malaysia Selain yang di Indonesia Sampai S3 Jadi mereka faham betul Islam itu apa Dan karenanya Ketika kami memilih Islam Sebagai asus Ibadah partai Selain karena Memang kami muslim Tapi kami juga yakin Bahwa Islam itu Memang sejak dari awalnya Adalah agama yang Membawa kepada misi Perbaikan Kebaikan Positif Produktif Rahmatalin alamin Waslatiyah Moderat Dan menghadirkan solusi Terhadap masalah yang ada Kami ya Paham bahwa Sejak dari awal Bahkan Indonesia ini Dimerdekakan Karena Peran serta Jadi Sejak dari awal Kami sangat memahami Relasi antara Islam Dan Indonesia itu Ada relasi yang Ibarat Dua sisi Dari saat mata uang Karena Begitulah secara Indonesia Ini kayaknya gara-gara Pilihkannya juga sih Ada kesan bahwa Pro-Pancasila itu Tidak pro-Islam Dan mereka yang pro-Islam Tidak pro-Pancasila itu Tendensi yang muncul Belakangan Iya Yang ngomong kayak gitu Pasti mu'alak Pancasila itu Mu'alak Pancasila Mu'alak Islam juga Mu'alak Pancasila Mu'alak juga tentang Dia gak paham tentang Islam Gak paham tentang Pancasila Ada yang ngomong Bahkan 212 Dan kemarin Kirakan Apa Buk dikaitu Membahayakan NKRI Saya bilang yang ngomong kayak gitu Pasti juga Mu'alak NKRI Kenapa? Karena justru yang menyelamatkan NKRI itu Kok omat Islam loh Jangan lupa Salah satunya Bukan salah satu-satunya Jangan terangkotip Ini ceritanya nih Sebelum tanggal 3 April tahun 1950 Indonesia itu sudah bukan NKRI Indonesia sudah RIS Republik Indonesia Serikat Sudah itu ada presidennya Ada berana menterinya Ada undang-undang dasarnya Terus siapa nih yang Menjadikan Indonesia Menjadikan Indonesia menjadi NKRI lagi Siapa coba Siapa Pak? Pertanyaannya barang pagi Hadiannya umroh kalau bisa Saya tidak tahu Lolos deh tuh Umroh hilang Nanti kapan-kapan ketemu lagi Kita ketemu di Mekah ya Umroh barang-barang Aduh amin Jadi yang mengembalikan itu adalah Seorang tokoh umat Islam Sendirian Dia berani berpirator Di depan sidang paripurna Di PR Indonesia Serikat Namanya Muhammad Natsir Beli tokoh dari Partai Masyumi Partai Maji Surung Satu-satunya partai Islam Waktu itu Jadi tanpa peran ini Indonesia adalah RIS Bukan NKRI Jadi aneh Kalau ada orang Menuduh umat Islam kok Menjadi Tokoh muslim Datang dari satu-satunya partai Islam Satu-satunya partai Islam Sendirian berani pidato Dan pidatonya itu Begitu sangat berpengaruh Jangan-jangan dia tidak disetujui Teman-teman partainya Tidak mungkin dong Beliau menyampaikan itu Beliau ada pimpinan partai Pasti beliau sudah mendapatkan Persetujuan dari Dan nyatanya itu bukan hanya Partainya yang setuju Indonesia setuju Bung Karno setuju Bung Hatta setuju DPR Indonesia setuju Sehingga kemudian Dikembalikan lah NKRI dan RIS dikubur RIS dikubur Undang-undang dasar RIS dikubur Jadi Jadi saya mengatakan bahwa Sejak dari awal Sesungguhnya Antara Islam dan Pancasila itu Tidak ada pertentangan Yang menyelamatkan Pancasila Jadi seperti sekarang ini Juga adalah peran Daripada empat tokoh Pemat Islam Siapa lagi? Pertanyaannya sama Hadiahnya sama Umroh Curang nih Bapak kasih tahu pertanyaan Bapak tahu saya Tidak punya jawabannya Coba saya tanya Orang pertama yang tour dunia Stand-up comedian Siapa? Pasti Bapak hadiahnya Nanti saya buka kubur dulu Siapa Bapak? Jadi jawabannya tadi Ada empat tokoh Pemat Islam Satu dari NU Namanya Ki Haji Watasim Satu dari Mahamandiah Naunya Ki Bagus Satu dari Partai Islam Namanya Mr. Kaswan Singledi Mejo Satu dari Aceh Namanya Mr. Taufu Muhammad Hassan Saya ingat semua nama di pelajaran Ada atau muncul? Di buku masih ada Jadi sekali lagi Saya ingat mengatakan bahwa Salah besar Baik dari sisi ideologi Islam Maupun dari sisi sejarah Indonesia Kalau masih ada yang Mendikotomikan Mengadu dombakan Antara Islam dengan Pancasila Islam dengan Indonesia Indonesia dengan Islam Pancasila dengan Islam Semuanya adalah satu padu Karena begitu Faktas sejarah Kalau sekarang ada kondisi Seolah-olah tidak sama Itu pasti ada Missing linknya Bisa jadi karena salah paham Bisa jadi karena Termakan oleh Hock Atau oleh Apa namanya? Opini yang dikembangkan Yang tidak bertanggung jawab Tapi dalam PKS saya tegaskan sekali lagi bahwa PKS Sekalipun dia ada Memang pati Islam Tapi Islamnya adalah Islam yang Indonesia Yang meng-Indonesia Yang menghadirkan Kemaslahatan bagi Indonesia Dan menghadirkan Kebaikan bagi Indonesia Kami sudah diajak Ini koalisi dengan Hampir itu Parti sudah mengajak PKS Parti Dami Syahatra Pernah mengajak PKS Parti Dami Syahatra Itu adalah Parti Protestan PDB pernah mengajak Koalisi dengan PKS Bolkar mengajak Koalisi dengan PKS Demokra mengajak Koalisi dengan PKS Sekarang Green Drive Mengajak Jadi seluruh partai Soalnya geras rootnya kuat Tapi itu hanya bukti bahwa Kesalahpahaman itu Memang adalah salah Buktinya adalah Partai-partai yang sekuler Sekalipun Yang non-Islam sekalipun Nyaman kok Kerjasama dengan PKS Malah sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya Ada beberapa daerah-daerah Yang memperlakukan Atau cenderung melahirkan Aturan-aturan yang syariah ya Itu malah datang dari Daerah-daerah atau kota yang Dipegang oleh sekuler Bukan dari PKS Boro-boro PKS Bahkan bukan dari partai agama Sebenarnya yang lagi berkuasa saat itu Menarik sekali tapi Bahwa Ada anggapan PKS itu Cenderung konservatif itu Kita bisa Akui ya Kita bisa iain Namanya anggapan sih Kita gak bisa melarang orang Untuk punya anggapan Tapi kalau dia mau melakukan Objektifikasi daripada anggapannya Dia akan kemudian berkesimpulan Anggapannya salah Pertama ketika kami mengambil jalur partai Itu saja sudah gak mungkin dong Orang mengambil jalur partai Kalau jalurnya konservatif Pastinya ada jalur moderat Jalur moderat sih Nomor dua bahwa kita di Indonesia Tadi saya katakan bahwa kita sejarah di Indonesia Maupun fakat tentang Indonesiaan kita Partai begitu gak pernah sendirian Pasti dia akan diajak berkoalisi dengan partai-partai yang lain Itu saja tidak mungkin menjadi kelompok konservatif Karena Anggapannya gini Waktu itu Saya ngobrol beberapa kali sama teman-teman dari PKS Argumennya sebenarnya masuk akal Dibilang kalau misalnya emang gue pengen Mengubah Indonesia jadi negara Islam Kenapa gue terjun di politik gitu Jawabannya dari anggapan itu adalah Ya karena kalau pengen mengubah itu Lakukan secara politik Tapi di sisi lain Dalam politik selalu ada Kompromis Ya selalu ada kompromis Dan itulah yang membuat pertarungan itu Tetap Tetap hidup Nah tapi kayaknya Sentimen-sentimen publik ya Yang harus kita akuin Kalaupun ada sentimen negatif terhadap PKS Mungkin datang dari Banyak anggapan bahwa Ini ini Publik ya Bapak Tonton saya yang jadi marahin Katanya kalau misalnya Enggak kan saya gak pernah marah-marah Dari tadi Malah mau kasih adi aku merotet Iya benar juga Banyak anggapan adalah bahwa Kalau Ada orang yang begitu kuat Keyakinannya terhadap agama Kadang-kadang Jadi Terbutakan Cara pandangnya Saya ambil contoh Yang berkaitan sama Bapak langsung Waktu Bapak Tahu Presiden PKS Bapak Lutiasan Terkait kasus korupsi Bapak sempat bikin pernyataan Yang bilang bahwa itu Pasti konspirasi zionis Karena PKS sering membela Palestina Yang mana Pertanyaannya Eh Pernyataannya menurut saya Terdengar aneh Karena Orang lain yang kena korupsi Gak pernah dikasih Pernyataan serupa gitu Kalau kader PKS Dapet pernyataan serupa gitu Itu sama Sama dengan sentimen orang yang bilang Kalau misalnya Orang PKS yang kena kasus korupsi Dibilang cobaan Kalau orang lain disebut Azab gitu Nah itu Yang kayak gitu-gitu itu gimana tuh Pak? Ya memang ini permasalahan yang Tidak cukup mudah mengurainya Ya Ini sebenarnya pernyataan Bapak juga So Ceng Bener Tapi saya Saya berani Meyakiri tentang kebenaran yang saya nyatakan Karena saya punya bukti Oh iya? Iya Saya punya bukti Spesifik soal kasus Bapak Lutiasan? Bahwa kemudian ini Bukan hanya satu skenario Iya Ini banyak skenario yang terjadi Ada skenario terkait dengan Yahudi Ada skenario terkait dengan Pilat 2014 Ada skenario Macem-macem Macem-macem skenario berlaku disini Nah salah satu diantaranya Ya skenario tentang Kaitannya dengan masalah Tapi Bapak berarti tidak meyakini Berarti Bapak merasa Bapak Lutiasan tuh Tidak bersalah? Begini Dalam kota hukum di Indonesia Ini kan sudah diupayakan Soalnya ke Mahkamah Anggung Kemudian Mahkamah Anggung Buat keputusannya Ya kita di sebuah negara hukum Ya ngikut Ya keputusan itu akan diikuti Satu Nomor dua tentang Pembuktian tentang Masalah korupsi yang dinisbatkan Pada beliau Itu juga tetap menjadi bagian yang Layak untuk diperdeparkan Misalnya begini Ini bisa panjang ceritanya Mudah-mudah tiga menit cukup Jadi Pertanyaannya adalah Betulkah KPK bisa membuktikan Bahwa Pak Lutfi menerima Satu rupiah pun dari Satu anak Bapak dari pengusaha Tidak pernah terbukti Bahwa beliau menerima uang Satu rupiah pun Nomor dua Bahwa beliau kemudian dijerat Dengan OTT Karena ada katanya Hadapan pembicaraan Antara Fatanah Dengan Dengan sopirnya Yang Fatanah mengatakan Bahwa jangan jauh-jauh dari mobil Karena di dalam mobil Ada daging busuk Milik Pak Lutfi Itu yang dianggap Daging busuk itu katanya duit Atas dasar itu Pak Lutfi diambil Ternyata Di dalam persidangan Pak Lutfi merasa Tidak ada hubungan Dengan pembicaraan itu Fatanah merasa Tidak pernah ngomong Mereka minta Agar rekaman itu Rekaman sadapan itu Diperdengarkan Di persidangan Dikabulkan lagi Diperdengarkan Ternyata tidak ada Kata-kata Untuk Pak Lutfi Ketika Bapak Lutfi Dijatuhi hukuman 16 tahun Dan denda 1 miliar Itu Tentu Atas dasar yang kuat Ya atas dasar yang kuat Versi pengadilan Saya tadi mengatakan bahwa Dalam pengadilan itu Yang dirujuk adalah Fakta pengadilan Bukan fakta yang ada di PAP Fakta pengadilannya Ternyata Rekaman sadapan tadi Tidak ada Kenapa itu tidak Dijari kerujukan Oke Itu bagian dari Yang sudah berlalu Tentu ada Ada hal-hal lain Yang kemudian memberatkan Yang akhirnya dijadikan Alasan untuk Menghukum Justru pertanyaan yang memberatkan itu Ada diantaranya Katanya Beli memberdagangkan pengaruh Memperdagangkan pengaruh Pertanyaannya adalah Sebutkan Undang-undang nomor berapa Yang berlaku di Indonesia Tentang kriminal Kriminalnya Memperdagangkan pengaruh Tidak ada Memperdagangkan pengaruh Seperti kurang lebihnya Menggunakan jabatan Untuk mendapatkan Dalam konteks hukum Indonesia Itu belum diratifikasi Menjadi hukum Indonesia Tapi secara prinsipal Kita bisa tahu itu salah Tapi Kenapa itu diadikan Seperti landas itu Untuk menghukum orang Kalau memang tidak ada Produk hukum Kalau tidak ada produk hukumnya Dan sampai hari ini Belum diratifikasi di Indonesia Begitu Mas Panjir Seru ya Seru ya Cukup panjang Tapi Ini sih sebenarnya Menggambarkan bahwa Saya Sebelum pilkada Sebelum pilkada Itu datang dari Datang dari Cara pandang Yang beda Dengan saya setelah pilkada Karena di pilkada Sebelum pilkada Sebelum pilkada Karena di pilkada Saya kerjasama dengan PKS Kerjasama dengan Green Drive Saya bahkan masih ingat Saya pertama kali diundang Ketemu sama relawan-relawan Digitalnya PKS Semuanya mukanya sebel Sama saya Karena masih ingat Waktu pilkada Tapi Yang kita coba untuk hadirkan adalah Kadang-kadang orang Sudah punya sentimen Atau gini Orang punya opini utuh Terhadap Wawasan yang sepotong Kurang lebihnya seperti itu Dan yang menjadi sulit adalah Di sosmed Lebih banyak orang Pengen Merasa benar Ketimbang menjadi benar Karena kalau Menjadi benar Butuh konfirmasi yang seperti ini Nah Bapak Sudah ada di politik Cukup lama Ini tentu adalah Perjuangan yang capek Melelahkan Habis itu banyak cacimaki Dan segala macam Bapak sih saya rasa Relatif Aman ya Maksudnya Gak ada cacimaki Yang terlalu gimana-gimana Terhadap Bapak gitu Alhamdulillah Ya Tapi Sampai pada level apa Bapak akan terus berjuang Di politik gitu Apakah ada Hasil akhir yang spesifik Diinginkan Atau Selama masih sehat Menjalan terus Atau Jadi begini Secara prinsip kan Kita di BKS itu Tidak karena Keinginan pribadi gitu ya Jadi selama partai Memang masih Mengamanahkan Ya itu akan Terus berjalan Tapi kalau saya Boleh mengusulkan Gitu ya Sebenarnya Regenerasi itu selalu terjadi Regenerasi selalu terjadi Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa Untuk DAPI 2 Jakarta Selatan Dalam usaha dan luar negeri Ada 7 calon yang dimajukan Yang lama cuma saya sendiri Selebihnya adalah Kader-kader baru Ada yang dokter Ada yang dokter Ada yang insinyur Ada Ada yang Apa Ahli Ada Ada sarjana sosial Ada 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 ustadah Ada macam-macam gitu Cuman kan problemnya gini Problemnya itu adalah Yang Yang akan dipilih nanti Bukan segedar partai Yang akan dipilih nanti adalah Calon Tokoh Dan ketokohan itu Ya preferensi masyarakat Bisa beragam-ragam Jadi saya ingin mengatakan Kalau saya boleh Saya boleh mengusulkan Ini adalah periode saya yang terakhir Kalau boleh mengusulkan Dan saya akan usulkan begitu Nanti Setelah partai Untuk memutuskan bagaimana Sekalipun Sebenarnya Dari sekarang pun Dari dulu pun Kaderisasi selalu Dilakukan Tapi kita tidak bisa Memaksa rakyat untuk Pilih siapa Dan jangan pilih siapa Rakyat akan memilih Untuk memilih yang mereka inginkan Saya ingin kembali sedikit Ketentang masalah PKS Dan hubungannya dengan Pak Lutfi tadi Pak Haji Kalau Anda lihat Kedalam seluruh survei Atau seluruh Kata hasil kajian Yang dibuat oleh ICW Atau oleh KPK Mereka menyimpulkan bahwa Dari seluruh partai itu Bila dirujuk Terkait dengan masalah Kasus korupsinya Maka PKS adalah partai Dengan kasus korupsi Paling sedikit Dibanding dari seluruh partai Yang lain Baik dalam pejawa daerahnya Anggota DPR Anggota DPRDnya Bahkan kesaksian daripada Pak Laude Ida Pak Laude Kamaludin Yang pimpinan KPK sekarang Yang kemarin rumahnya Di Limpari Bom Molotov itu Beliau menyampaikan bahwa Berdasarkan kajian beliau Sejak dilipi Dan di KPK Maka PKS adalah partai Yang paling bagus Kandarisasinya Dan juga terkait dengan masalah Menjaga keuangannya Dan Bahwa kemudian Ada masalah Seperti yang tadi Terjadi dengan Pak Laude Ida Ini hanya beritakan bahwa PKS memang adalah Partainya manusia Bukan partainya para malaikan Para malaikan Ya mungkin malah orang Berat takut kali ya Dan juga sebenarnya kan Membiarkan proses hukum Berjalan Kalau memang kayak gitu Ya udah terima aja Ya dan itu yang terjadi Dan sekaligus juga Menjadi bagian pembelajaran Bagi kami untuk lebih hati-hati Untuk lebih maksimal Untuk dalam terogotif Melaksanakan amanah Tanpa masalah Saya senang ngobrol Sama Bapak Hidayat Ngeruwaik Hari ini Dapat banyak wawasan Ternyata orangnya Relatif santai ya Tapi saya kalau ngeliat Jai mulu Tapi Bahkan tadi mau ngasih hadiah umroh Saya semangat terus untuk Bapak Sukses terus Jangan lupa kalau misalkan Mau dipilih Beliau Nyalek DPR RI Untuk Dapil Jakarta 2 Jakarta 2 itu adalah Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri Nomornya Nomor 1 Tapi kita pendukung Prabowo Sandi Nomornya nomor 2 Jadi Prabowo Sandi nomor 2 PKSnya nomor 8 Masih keluar juga Terima kasih Sukses Pak Terima kasih